Halo followers, jumpa lagi di channel Jujun SD Tapi sebelum kamu menonton channel ini, jangan lupa ya, klik subscribe oke Sebuah brand atau merek dagang memegang peranan penting dalam proses pemasaran Mustahil suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat, apalagi bersaing di pasaran Sejumlah produsen biasanya melabeli produk mereka dengan nama dagang yang simple Namun memiliki makna yang sangat khusus Tak jarang, beragam nama yang cenderung kebarat-kebaratan dijadikan pilihan agar memiliki nilai jual yang lebih gampang diingat oleh calon konsumennya Hal ini pula yang biasanya membuat sebagian orang mudah terkecoh Salah satunya Jeko, sebuah restoran waralaba yang menyajikan aneka panganan seperti donat, kopi, dan yoghurt beku Di awal kemunculannya, orang-orang beranggapan bahwa Jeko merupakan brand luar negeri seperti halnya Dunkin Donuts dan Starbucks Padahal brand ini sendiri didirikan oleh Johnny Andrean yang bernotabene adalah salah satu pengusaha franchise ternama di Indonesia Tak hanya Jeko saja para sahabat, kedua belas brand ini juga sering diduga sebagai produk luar negeri Nah kira-kira, dua belas brand ini ternyata produk asli Indonesia Untuk brand yang pertama itu ada Gerai KFC atau California Fried Chicken Hanya karena satu inisialnya merupakan singkatan dari California Bukan berarti restoran cepat saja ini berasal dari Amerika Serikat lho GFC merupakan brand asli Indonesia yang dimiliki oleh PT Bino Rindo Garment, TBK Bahkan perusahaan tersebut tidak ada keterkaitan dengan perusahaan asing manapun Nama California ialah yang membuat banyak orang terkeja pada brand ini Yang kedua ada Hockband alias Hoka Hoka Bintu Masih di seputaran dunia kuliner fast food, kali ini ada Hockband yang dikenal dengan nama Hoka Hoka Bintu Yaitu santapan khas Jepang Hendra Arifin adalah pemilik PT Eka Bogainti Merintis restoran Hoka Hoka Bintu di Jakarta sejak 32 tahun silam Kendati tak menawarkan masakan Jepang yang otentik Hoka Bintu masih memiliki sejumlah menu populer seperti ebi furai, tori baga, shimruo, sukiyaki, dan masih banyak lagi Yang ketiga ada Zyrex Kendati sebagai ngeponenya diimport dari China, Zyrex yang notabene merupakan salah satu merek dagang komputer yang diproduksi dan diraki di Indonesia Di bawah naungan PT Zyrex Sindu Mandiri Buwana, Zyrex pun belakangan ini mulai memperluas produknya ke ponsel pintar, portable PC, bahkan software yang sering dipakai untuk mesin kasir Semoga saja di masa yang akan datang, brand ini semakin diminati Yang keempat ada Bion Tak hanya Zyrex, laptop dengan merek dagang Bion juga merupakan buatan anak bangsa loh Terjun di industri notebook pada awal tahun 2006, segmen pasar Bion lebih membidik kelas menengah lantaran harga jualnya yang cenderung sangat murah Meskipun demikian, beberapa laptop Bion telah dibekali dengan prosesor mempunik Sehingga performance-nya tidak mengecewakan para penggunanya Yang kelima adalah Polka Cosmetics Sahabat jujur SD yang doyan dengan dandan tentunya tidak asing lagi dengan nama brand Polka Cosmetics Produk Tata Rias yang berasal dari tanah air ini telah berhasil menyita perhatian para penggila make-up sampai ke ranah internasional Produk-produk Polka Cosmetics pun tampil dengan kemasan yang menarik dengan warna-warna chairfold Yang lebih penting lagi, Polka juga melayani pengiriman internasional yang menjangkau sampai ke Amerika Serikat Yang keenam adalah BLP Beauty Jika sebelumnya ada Polka, maka brand kosmetik lokal berikutnya yang telah mendunia ialah BLP Beauty BLP sendiri merupakan sebuah singkatan yang merujuk kepada sang founder Lizzy Farah Yang lebih dikenal sebagai make-up artis dan beauty vlogger Indonesia Selain berkecimpung pada produk pomoles bibir, BLP juga berinovasi pada riasan mata, wajah, dan alis Yang ketujuh adalah Silver Queen Siapa yang tidak kenal dengan coklat sejuta umat ini? Dari yang sekedar warung sampai supermarket, terdapat coklat batangan Silver Queen Bekerja sama dengan perusahaan internasional P&G PT Petra Food pertama kali memproduksi Silver Queen pada tahun 1950 Dan pabriknya yang berlokasi di Garut, Jawa Barat Yang kedelapan ada Tom Kinsus Seperti yang kita ketahui, nama yang kebarat-baratan tak menjadi jaminan bahwa produk tersebut berasal dari luar negeri Contohnya, yaitu merek sepatu Tom Kinsus Sahabat, Jujun Eseh pasti tidak percayakan kalau produsen sepatu keren ini berlokasi di Gede Bage Dengan model yang kekinian, Tom Kinsus seumumnya diminati oleh para kaula muda Soal kualitas, boleh diadu dengan brand-brand terkenal pada umumnya, dijamin awet Yang kesembilan ada The Executive Yang doya jalan-jalan ke mall pasti sering berpapasan dengan outlet yang mayoritas menjajakan kemeja dan busana kerja ini Di awal kemunculannya, The Executive memang menargetkan para pekerja kantoran yang mengutamakan penampilan rapi dan berkelas Di bawah naungan PT. Delami Garment Industri Sampai hari ini, The Executive terus berinovasi dalam menularkan produk-produk fashion yang tak hanya berdiri dari pakaian Tetapi juga tas, dompet, dan aneka aksesoris lainnya Yang kesepuluh ada Nexian Tidak bisa dipungkiri, pendor ponsel Nexian sempat dipandang sebelah mata oleh para penggila gawai lantaran kualitasnya pada saat itu terbilang biasa-biasa saja Seiring berjalannya waktu, perusahaan yang didirikan oleh Martono Jayakusuma ini mulai berbenah diri dengan meningkatkan pemasaran dan turut berinovasi terhadap produk mereka Pada tahun 2015, Nexian memproduksi sebuah gawai berbasis sistem operasi Android yang diberi nama Nexian Journey One Yang kesebelas adalah Polygon Telah melalang buana di industri sepeda pada tahun 1989 Siapa sangka bila sepeda Polygon ini diproduksi oleh pabrik yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur Sampai hari ini, Polygon terus berinovasi dalam menciptakan sepeda yang sangat berkualitas Untuk diekspor ke lebih dari 50 negara Yang kedua belas adalah Wakai Shoes Jika para sahabat menduga sepatu Wakai Shoes berbahan kanvas ini diproduksi oleh salah satu perusahaan di Jepang Maka, kalian tak sendirian Dengan konsep dan model yang trendy banget Sepatu Wakai Shoes ini ternyata diproduksi asli dari Indonesia Meskipun begitu, pihak pemasaran kawai sendiri mengakui bahwa desain sepatu tersebut Tak luput dari campur tangan sang desainer yang berasal dari Jepang Tak heran lagi jika mereka masih mempertahankan tulisan Made of Japan di bagian dalam sepatu Wakai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!